Indonesia Malah setelah hamil ini Suami aku pun ngomong kalau misalkan Hormon aku tuh lebih stabil dan lebih normal Dibandingkan aku sebelum hamil Oh gitu? Iya malah jadi aku selalu bilang Ini kayak keajaiban bayi dan anak aja sih Aku juga gak ngerti kenapa Karena emang gak kesekiater lagi Semenjak gak dibolehin sama dokter kandungan Padahal biasanya sebelum hamil tuh gimana kamu? Lumayan sering kambuh Kalau gak healing dikit-dikit Dan harus minum obat teratur, terapi teratur Sekarang semuanya dari segi luar Kayak terapi, journaling, healing sendiri, meditasi Jadi lebih kepada self-healing ya? Iya betul Obat-obatnya karena tidak diminum Obat-obatnya gak diminum Tapi yang masih kamu alamin apa? Anxiety disorder masih Anxiety Kalau terjadi kalau? Aku tuh sebenarnya punya social anxiety disorder Jadi kalau kayak gini harus fokus Harus nafas dulu segala macem Baru kayak dan harus sadar Kalau ini tuh gak ada orang gitu Kalau misalnya ini gak ada orang Kalau misalnya aku sadar bahwa ini banyak orang Lumayan panik Panik berarti lebih debar-debar Jantungnya dan sebagainya Nah terus Kan ada lagi eating disorder juga kan? Itu juga gak? Eating disorder tapi dari sebelum hamil sudah enggak? Sudah gak ada Sudah berkurang semuanya Sudah berkurang Nah ini kan bipolar kan Yaitu kan dua-dua emosi yang kemudian sering Kadang-kadang depressed Kadang-kadang high happy banget gitu ya Sekarang ini ada di tengah-tengah ya? Sekarang ya di tengah-tengah Lagi ada di perubahan antara duanya Tapi emang itu dia karena kajaiban si bayi ini Menurut aku jadi si happy aku tuh gak terlalu kambuh-kambuhan Dan depresinya juga gak kambuh-kambuhan gitu Dan lebih gampang untuk di heal Nah ini orang juga baru tahu kan Kok udah hamil gitu Karena memang dia tidak mempublish secara resmi Kapan menikahnya gitu Walaupun juga gak disembunyi suaminya ada ya? Sebenarnya suaminya kan selalu ada di feed dan instastory aku Cuman mungkin kalau menurut aku karena dia keliatannya kayak temen Kita selalu kayak temenan aja Tuh mungkin orang-orang juga gak sadar kali ya Kalau misalkan suaminya tuh ada Ini orang sampai gini keluarin juga dong foto nikahannya Masa iya tiba-tiba dah hamil katanya gitu Ada lagi yang komen bunyinya Coba kita lihat komentar netizennya Loh kakak udah nikah ya? Gitu Ada yang ngefans sekali cowok-cowok itu loh Kok udah nikah? Yaudah gitu Lah udah bersuami ternyata unfollow ah katanya gitu Itu dia unfollow Dia unfollow hanya Sebenarnya aku emang dari dulu adalah tipe manusia yang Selalu keep my love things private sih Kayak ke temen-temen aku aja tuh kalau misalkan Belum lama misalkan pacarannya aku gak bawa gitu Karena emang gak seneng aja sebenarnya kalau kisah percintaan tuh menurut aku terlalu private gitu Tapi suami tau dengan kondisi kamu Dengan bipolar dan lain sebagainya Tau Terus gimana dia sebelum menikah ada training dulu Nanti kalau aku sedang begini kamu ngantin ini Sebenarnya semenjak dia nikah malah dia tuh makin sabar banget Makin sabar Dia makin sabar dan makin kayak Kan setelah hamil pasti mungkin dia udah tau kan Kalau orang hamil tuh hormonnya moodnya gimana Nah terus ditambah aku juga Jadi dianya tuh udah ancang-ancang gitu kayaknya Udah siap siap tau nih ya Jadi sebelum menikah sudah tau posisi Mungkin sudah ancang-ancang Kayak Lukman ya bersama Dia udah tau lah namanya kehidupan suami istri Jadi terima ya semuanya ya apa ada Kita masih akan kembali lagi Tetap di rumpi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih